Jadi yang pertama harus kita jelaskan bahwa menabung di bank itu hukumnya haram Kalau memang niatnya tadi itu untuk mendapatkan bunga Menabung di bank itu hukumnya haram Memang maksud dia menabung itu bukan untuk diamankan semata Tapi memang untuk diambil bunganya untuk dibungakan Itu tidak benar-benar dalam Islam Dan itu berbahaya dosa ribai ini sangat besar Ancamannya dan dosa-dosanya itu sangat banyak dan dahsyat Itu satu hal Yang kedua bagaimana hukum bagi orang yang sudah tahu hukum riba itu Maka wajib dia mengambil semua hartanya Apa yang diambilnya apakah sama bunganya? Tidak Dia ambil hanya modalnya Dia hanya ambil pokoknya Modal pokoknya Umpaknya dia menanamkan uang 100 juta Kodarullah sudah lama di bank itu sehingga mempunyai 150 juta Yang 50 juta ini tidak halal bagi dia Yang halal bagi dia yang mana? Yang 100 juta Nah itu diambil Lalu bagaimana dengan bunganya? Dengan syarah bunga ini dua pendapat di kalangan para ulama Minimal ya, minimal dua pendapat Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh diambil uangnya Uang apa namun bunganya Dibiarkan saja begitu Pendapat yang kedua mengatakan boleh diambil untuk disaldurkan untuk kepentingan sosial Dan saya condong kepada pendapat yang kedua ini Boleh diambil, ya kalau yang sudah terlanjur maksudnya yang sudah menabung maksudnya ini Ya, yang belum tahu dia hukum sebelumnya lalu dia menabung begitu Lalu ada bunganya Maka bunga itu diambil lalu disaldurkan untuk kepentingan sosial Dibantu pakir miskin, dibantu itu Tapi dengan niat, ingat Dengan niat sedekah dari orang yang dizoliminya Bukan sedekah atas nama dirinya, tidak Karena ini harta adalah hasil kezoliman sebenarnya Kenapa? Karena kan pihak bank ketika dia mengembangkan uang si polan ini Yang menabung ini Kan dengan cara zolim dia mengambil harta orang Kenapa dengan cara zolim? Ya itu dengan cara riba dibuatnya Dengan cara bunga Bukankah bunga itu riba rintenir? Kan begitu Bukan pinjaman murni Bukan murni sosial Tapi tahulah kita bagaimana si tim bank Kan begitu Maka kita katakan Orang yang tahu sudah hukumnya Lalu dia mengambil hartanya, modalnya dikembalikan ke dia Lalu bunganya disadurkan untuk kepentingan sosial Apakah dia bangun jalan umum Apakah toilet umum Atau memberikan kepada orang-orang miskin Tidak apa-apa Dengan catatan Niatnya itu bersedekah atas nama orang-orang yang telah dizoliminya Bukan atas nama dirinya, tidak Pertanyaannya apakah dia dapat pahala? Mudah-mudahan Orang yang sudah bertobat dari riba Dan berusaha untuk berlepas diri darinya Apalagi dengan tadi Sedekah dia dengan niat Yang atas nama orang-orang yang dizoliminya Mudah-mudahan dia adalah orang yang termasuk membantu dalam kebaikan dan takwa Dia akan mendapatkan pahala Dari kegiatan dan untuk amalnya tersebut Demikian